Hai nih kalau misalnya kalian logo Apple nya kurang gede nih bisa tempelin di sini gitu aja guys tuh jadi lebih gede kan Halo guys jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra dalam vlog kali ini gua akan unbox ini guys Macbook Pro M1 nah Macbook Pro M1 disini gua lagi di hospital gitu ya guys ya karena gua sambil jagain Jensen and juga temanin Tirsa karena ini kan Tirsa kan juga habis lahiran Jensen nah jadi gua sekalian unbox ini deh guys unboxnya di sini guys di hospital oke back to the topic Macbook Pro M1 ini kenapa gua lagi bisa unbox sekarang karena gua pesennya tuh yang CTO guys ya dia yang custom to order gitu guys jadi gua pesen ini directly from Apple kalian bisa lihat di sini nih tuh kalian bisa lihat ya speknya ya itu Macbook Pro 13,3 inch SPG itu warnanya kode warnanya ini gua pesan yang Space Gray ya dia juga 8 core CPU 8 core GPU nah ini yang membedakan guys kalau yang standar itu memorinya dia cuman 8GB guys nih gua butuh yang 16GB makanya gua harus CTO lalu untuk yang standar juga storage-nya cuman 256GB nah karena gua butuh memori storage yang lebih makanya gua pesen yang CTO juga yang 512GB jadi perbedaan yang utama disini tuh adalah 16GB memory dan 512GB storage gitu guys oke langsung kita unbox ya kayak ini gua langsung unbox ya guys ya oke sekarang seperti apakah ini Mac Pro yang M1 ini guys kita unbox nah seperti ini lah dia untuk Macbook Pro M1 langsung gua ambil kita lihat dulu dari kelengkapannya ya jadi untuk kelengkapannya Apple bawain kita dengan kabel USB C2 USB C juga nih kabel yang favorit gua by the way ya dia convenience banget nih lalu disini ada user manual lalu untuk stikernya juga karena aku pesan yang Space Gray dapat yang Space Gray juga gitu guys nih kalau misal kalian logo Apple nya kurang gede nih bisa tempelin di sini gitu aja guys tuh jadi lebih gede kan lalu di sini juga ada ininya ya untuk charger-nya ya tuh dia charger-nya kayak gini guys dia USB C disini ada dua USB C ya kalau sebelumnya kan dia yang di bagian sini kan juga ada USB C nya juga loh dua jadi disini sebenarnya untuk M1 ini dia portnya malah berkurang gitu guys disini cuman ada satu tiga setengah audio cek gitu guys lalu juga nggak ada ada lubang lagi ya guys ya dia untuk fan nya disini kalau yang Macbook Pro yang sebelumnya kan disini kan ada kayak lubangnya itu untuk fan nya masuk gitu guys ini nggak ada ini Oke langsung kita buka ya tuh jadi dibuka aja udah langsung nyala dia guys ya Oke disini gua langsung set up jadi dia bahasanya lumayan lengkap ya sebenernya ya ada bahasa Indonesia juga tuh tapi disini karena gua di New Zealand gua pakai yang paling deket yaitu English Australia next OS bawaannya itu dia adalah fixer ya karena fixer ini dia MacOS yang di di rebuild sama Apple dari ground up gitu katanya guys jadi fixer ini dia lebih di optimize untuk platform arm gitu guys sebenarnya gua punya backup sih cuman karena kan Apple bilang tuh kalau dia untuk fixer ini dia di build dari di rebuild dari ground up makanya gua nggak mau restore dari time machine sebenernya gua punya time machine itu udah lama banget guys itu dari MacOS gua yang jadul banget dari pertama kali MacOS yang Intel dulu itu yang Macbook Pro nya masih polycarbonate itu sampai gua upgrade upgrade terus Mac itu aku nggak pernah nggak pernah nge-setup ulang dari awal tapi kali ini gua pengen setup dari awal karena ini fixer ini dia adalah have been rebuilt from ground up Oke jadi gua nggak mau migrate apapun ya tuh jadi untuk Apple memang gue emang favorit banget ya karena dia untuk security itu bener-bener diperhatikan gitu guys jadi dia pasti ada tuh faktor authentication itu nggak ribet gitu guys dia langsung generate kodenya tuh langsung di idevices kita contohnya di iPhone atau di iPad dan teman-temannya gitu guys nih by the way di sini kita bisa lihat ya di sini tombolnya dia udah pakai magic bar ya dia pakai magic bar dan di sini magic bar nya tuh dia modelnya baru guys karena yang tombol yang escape ini ini dia tetap pakai physical itu guys karena kan kalau sebelumnya kan dia kan magic bar nya kan gede tuh sampai sini tuh dan tombol escape tuh kadang gua butuh banget kita butuh banget guys dan kalau misal kita mau force quit ya itu kan kita pencetnya kan control command sama escape tuh nah kadang escape nya tuh karena dia magic bar jadi tombolnya kan dynamic tuh jadi kadang kita kesulitan gitu guys tapi kali ini dia escape nya pakai tombol physical gitu guys dan juga di sini masih seperti biasa ya di sini adalah tombol power juga di sini tombol ini juga berfungsi sebagai touch ID gitu guys Oke lalu disini ada find my jadi find my itu kalau misal laptop kita atau iPhone kita tuh lagi missing gitu kita bisa cari gitu guys express setup nih apa nih oke lah apa-apa lah oke screen time oke jadi beneran kita set up Pixar dari baru ya gitu guys enable us Siri ya nggak apa oh oke hey Siri hey Siri open the documents folder hey Siri show my downloads hey Siri what's the weather hey Siri what does the rest of my day look like oke jadi saya sini udah ready oke disini untuk setting up touch ID disini dia di magic bar nya dia ini adalah lift and rest your finger on the touch ID repeated link ya jadi gua set up pakai yang cari telunjuk continue Apple pay juga buset kita bawa laptop ini untuk bayar Apple pay gitu loh oke set up sekalian deh oke karena karena disini gua paling suka tuh dark mode ya karena enggak bikin mata pedes gitu guys dan dia juga layarnya juga power saving gitu guys jadi seperti inilah guys untuk proses set up-nya Pixar dari awal emm lalu seperti apakah ini speknya Coba kita lihat di sini ya about this make nih tuh jadi dia masih versi yang awal awal ya dia versi 11.01.0.1 jadi dia sebelumnya kalau yang sebelumnya kan dia disini tulisannya prosesornya apa tuh Intel something gitu disini dia tulisnya chip langsung Apple M1 lalu untuk memorinya dia pakai LPDDR4 ya 16GB nih grafiknya dia built-in GPU jadi Apple M1 tuh jadi dia displaynya masih retina ya belum mini LED atau OLED ya untuk laptop ini lalu kita lihat untuk SSD nya dia pakai NVMe NVMe Express jadi dia bukan yang SATA lagi tuh kalian bisa lihat disini kita cabut drive no karena dia nih modelnya di soldier ya bahkan kita ganti NVMe aja nggak bisa guys tuh disini ada trim supportnya jadi dia bakalan awet gitu guys jadi otomatis self-maintenance gitu guys oke untuk display dia 13,3 inch dia resolusinya 2560 kali 1600 gitu jadi dia spek rasionya 16 banding 10 nih storage nya gua pakai yang 512 ya support and service gitu guys oke jadi ini baterainya tuh dia 77% ya guys by the way waktu datang dari pabrik tuh baterai di posisi 77% tuh guys katanya guys laptop ini kalau kita pakai itu bisa nyampe 15 jam bahkan kita bisa pakai laptop ini seharian untuk kerja tanpa harus colok charge guys karena dia pakai M1 ini platform ARM ini dia beneran awet gitu guys oke guys jadi sekian dulu video dari kita tentang unboxing dan kayak apa sih setup macOS picture dari awal nah menurut kalian gimana tuh macbook pro yang M1 ini guys ngomong-ngomong tentang harga harga ini tuh sebenarnya dia untuk ngomongin standar ya spek standar ya itu M1 ini dia one grand cheaper loh guys atau 1000 dollar lebih murah daripada macbook pro yang intel gitu guys jadi dia udah lebih murah lebih murah 1000 dollar ya itu kan 10 juta kan lumayan banget kan dan dia jauh lebih kencang lagi menurut kalian worth buying gak guys tulis di kolom komentar bawah ya oke sekian dulu video dari kita jika kalian suka video ini jangan lupa klik like share and subscribe waktu kalian subscribe pastikan kalian nyalain loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru kalian dapat update notifikasi dari kita thanks for watching guys god bless you all bye bye selamat menikmati